Guna mewujudkan pelaksanaan pilkada serentak 2024 yang aman dan damai, tanpa ada perpecahan dan konflik antar pendukung. Jujaran Polres Cilegon menggelar kegiatan doa bersama yang berlangsung di Aula Polres Cilegon pada Kamis 3 Oktober. Kapolres Cilegon AKBP Kemas Indra Natanegara mengatakan, selain anggota Polres Cilegon, kegiatan doa bersama sekaligus pemberian santunan anak yatim ini dihadiri Ketua KPU Kota Cilegon, Bawaslu, Pimpinan Forkopimda, Tokoh Masyarakat, dan Alim Ulama, serta pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Cilegon, yaitu nomor urut 1 Robin Sarfajar, nomor urut 2 Heldi Alawi, dan paslo nomor urut 3 Isro Uyun, bersama para perwakilan partai pengusung. Pada kesempatan ini Kapolres mengimbau agar para calon wali kota dan calon wakil wali kota Cilegon bersama pendukungnya tetap berkomitmen menjaga kondusivitas keamanan selama pilkada, khususnya selama masa kampanye, agar tidak saling ejek yang bisa memicu konflik dan tidak melakukan politik uang maupun kampanye hitam yang bisa berujung pada tindak pidana. Ya, untuk himbawan, untuk masing-masing paslon kita himbaw tadi juga berkomitmen bersama kita agar menjaga situasi. Semoga kota Cilegon penyelenggan pilkadanya bisa menjadi contoh bagi kota-kota yang lain, kabupaten-kabupaten yang lain, seperti saat ini juga alhamdulillah masih kondusif tidak adanya situasi yang menonjol. Lebih lanjut, Kapolres Cilegon menjelaskan pada masa tahapan kampanye ini, pihaknya juga sudah mengerahkan sejumlah personel untuk memonitoring pengamanan setiap kegiatan kampanye masing-masing calon. Dan dipastikan, hingga kini situasi keamanan kamtip mas di kota Cilegon masih berjalan baik. Dari kota Cilegon, Banten, Susmiatun Hayati, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!